Kaledonia baru adalah negara yang dijuluki negaranya orang Jawa Kok bisa sih guys? Ternyata cek per cek karena banyak orang keturunan Jawa yang tinggal di negara ini Bahkan ada beberapa mereka yang menjadi pejabat daerah atau setingkat gubernur Wah menarik juga ya guys untuk kita bahas sampai tuntas Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini Agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik seputar dunia dan nusantara yang ada di channel ini Kaledonia baru atau New Kaledonia adalah sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di samudera pasifik Kepulauan ini pertama kali ditemukan oleh penjajah yang bernama James Cook Ia menamakan kepulauan ini New Kaledonia karena teringat nama kampung halamannya di Skotlandia Mayoritas dari penduduk di Kaledonia baru ini adalah suku dari Melanesia Pada tahun 1853 pemerintah Perancis di bawah Napoleon III kemudian secara resmi mengambil alih wilayah Kaledonia baru Sejak saat itu negara ini berada di bawah kekuasaan pemerintah Perancis Sehingga bahasa yang digunakan sebagian besar adalah bahasa Perancis Namun sebagian yang lainnya menggunakan bahasa Melanesia Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2019 Jumlah penduduk di negara ini sebanyak kurang lebih 270 ribu orang Dengan luas wilayah sebesar 18576 km persegi Atau jika dibandingkan dengan Indonesia Luasnya hampir sama dengan provinsi Nusa Tenggara Barat Fakta menarik di negara ini adalah cukup banyak warganya yang berasal dari Indonesia Kurang lebih sekitar 7 ribu penduduknya adalah masyarakat Jawa atau orang Indonesia Awal mula orang Indonesia datang ke New Kaledonia ini adalah saat Perancis mengirim tenaga dari Eropa Dan juga tenaga dari Indonesia Khususnya dari Jawa untuk dipekerjakan di negara ini Kemudian seiring berjalannya waktu Terdapat sebagian dari mereka yang pulang ke Indonesia Dan sebagian lainnya menetap di Kaledonia baru Saat itu mereka juga menggunakan bahasa Jawa dalam bahasa sehari-hari Nah ada hal yang tak kalah menarik nih guys Ternyata banyak keturunan Jawa di negara ini Yang justru menjadi pejabat di daerah bahkan setingkat gubernur Namun sayangnya beberapa di antara mereka Sudah tidak bisa berbahasa Jawa lagi Dikarenakan mereka adalah generasi ketiga atau generasi keempat yang tinggal di negara ini Terima kasih telah menonton Dan saya bilang bahwa bahwa saya tidak berbicara Untuk yang benar dan senjata adalah saya memiliki generasi keempat yang tinggal di negara ini Di mana saya perlu berbicara bahwa saya berbicara di negara ini Mayoritas orang Jawa di negara ini adalah beragama Islam Dan pada saat bulan Ramadan tetap menjalankan ibadah puasa Salat tarwi dan menjalankan sholat idul fitri bersama ketika lebaran Dalam peringatan 125 tahun kedatangan orang Jawa di New Kaledonia Wali kota Numia menyampaikan apresiasi kepada komunitas Indonesia Yang telah banyak berjasa dalam pembangunan di New Kaledonia di berbagai bidang Sementara itu dalam peringatan upacara yang sama Wali kota Paita Arnold Martin memuji komunitas Indonesia Yang telah berkontribusi dalam pembangunan kota dari dulu hingga sekarang Ketua Persatuan Masyarakat Indonesia New Kaledonia Terry Timan mengatakan bahwa sebagai orang tua Pihaknya merasa bertanggung jawab Untuk mewariskan tradisi dan budaya Indonesia ke generasi muda Meskipun demikian Dia berjanji tetap akan menghormati budaya setempat Dan memegang prinsip berbagi dan membaur Sementara itu konjian Indonesia di Numia Mengatakan bahwa walau telah banyak komunitas Indonesia yang bernegara Perancis Tidak berarti cinta mereka kepada negara nenek moyang mereka berkurang Selama Indonesia terus berada di hati Darah dan pikiran masyarakat keturunan Indonesia di New Kaledonia Ini akan terus menjadi bagian dari keluarga Indonesia Oke guys itu saja beberapa fakta menarik yang kita bahas di video ini Komen di bawah negara mana yang kamu ingin kita bahas di video selanjutnya See you in the next video Dadah